Pedang angin berbisik jelit 48. Agaknya lontaran pedang Ding Tao demikian keras, membawa Matu, tombak Ximen Lisi di ujung yang lain dengan kuatnya. Hingga pegangan Ximen Lisi atas ruyung beruas tujuhnya terlepas. Di saat yang kritis itu, justru pedang Ding Tao menjadi tenaga yang menahan Matu, tombak Ximen Lisi yang menyerang punggungnya. Ruyung yang terlepas dari genggaman tangan Ximen Lisi sekarang berbalik meluncur ke arah yang membahayakan Ximen Lisi sendiri. Meskipun Matu, tombak yang tajam masih teracung ke arah Ding Tao, namun sisi-sisi yang tajam dari Matu, tombak itu bisa mengiris putus jari-jari tangan Ximen Lisi yang menggenggam ruas ruyung. Ruyung yang sekarang dengan cepat meluncur melalui genggaman tangannya dengan membawa Matu, tombak yang tajam. Namun Ximen Lisi tidak menjadi gugup, dalam waktu yang sekejap itu dia mengerahkan tenaganya menghentikan luncuran ruyung yang tidak terkendali itu dan dengan sebuah gerakan menyendal dia menghunjamkan Matu, tombak yang meluncur ke arah dirinya ke atas lantai panggung. Sekaligus menghentikan lanjutnya Matu, tombak lain yang terbawa oleh pedang pusaka Ding Tao. Tapi dalam saat yang sama tubuh Ding Tao sudah berkelebat pula dan dengan gerakan yang indah dan mengalir, mencabut pedang pusakanya yang masih tertancap pada Matu, tombak Ximen Lisi, menyarungkannya kembali dan berdiri tegap di. Antara Lai Jan Feng yang tidak sadarkan diri dengan Ximen Lisi yang sekarang sudah berdiri pula dengan sepasang Matu, tombak di tangan. Ding Tao yang jarang-jarang terlihat marah, kali ini memandangi Ximen Lisi dengan Matu menyala-nyala, keji sekali perbuatanmu. Mengapa kau berusaha menyerang lawan yang sudah jelas-jelas tidak sadarkan diri? Sebaliknya Ximen Lisi justru memandangi pemuda itu dengan Matu yang nakal, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan baru dan sedang memikirkan care paling unik dan menarik untuk memainkannya, hahaha, ketua Ding Tao. Benar-benar hebat, rupanya kau sungguh-sungguh berupaya agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Ding Tao tidak menjawab, hanya alisnya saja yang makin berkerut dan rahangnya mengatu perat, jika dia membuka mulut, mungkin yang keluar hanyalah sumpah serapah. Oh, apakah ketua Ding Tao sedemikian murkanya padaku? Ketua Ding Tao, aku toh tidak akan berlaku sekeji itu pada lawan. Aku menyerang Leijian Feng yang sudah jatuh tak sadarkan diri, karena aku percaya ketua Ding Tao pasti akan menyelamatkannya dari Matu, tombaku itu, ujar Ximen Lisi dengan tenang dan tertawa-tawa. Mendengar jawaban Ximen Lisi wajah Ding Tao jadi mengendur, tidak lagi semurka sebelumnya, HMM, jadi maksudmu kau bukan hendak membunuh Leijian Feng? Hanya memancingku untuk maju ke depan, tapi untuk apa? Sebelum Ximen Lisi sempat menjawab Ding Tao sudah terlebih dahulu berkata lagi, HMM, sungguh licik perbuatanmu, apakah itu sebabnya kau menggunakan jurus itu, sehingga ketika aku menolong saudara Leijian Feng, Matu, tombakmu yang kedua menyerangku dari belakang? Hahaha, benar-benar pengamatan yang jitu, seperti yang sudah kuduga, ketua Ding Tao memiliki pengamatan yang tajam. Memang benar dijurus ke, dan, aku menggunakan jurus yang sama, tapi kukira tidak banyak orang yang bisa mengingat jurus itu dengan tepat sehingga tahu apa yang akan terjadi setelah pendekat Leijian Feng jatuh tak sadarkan diri, jawab Ximen Lisi dengan tenang. Wajah Ding Tao masih gelap, meskipun tidak lagi sekeras sebelumnya, sepertinya saudara Ximen Lisi sudah tidak sabar lagi untuk memulai pertarungan di antara kita berdua. Ximen Lisi menengok ke arah Leijian Feng yang sedang digotong turun dari panggung, dikerumengi oleh para pendukungnya dan sudah mendapatkan perawatan dari pihak Shaolin. Di dekat tangga kayu menuju ke atas panggung, biksu yang bertugas mengumumkan jalannya pertandingan masih berdiri, meragu, apakah hendak naik atau menunggu mereka berdua menyisihkan diri dari tengah arena. HMM, mengapa tidak? Apakah kita sebangsa wanita yang harus berdelandan terlebih dahulu sebelum mengunjukkan diri di depan orang? Tanyanya pada Ding Tao. Baiklah kalau begitu, jawab Ding Tao dengan singkat sebelum menengok ke arah para pengikutnya. Paman pendekta Liu Chun Chao, bisakah aku minta pinjam pedangmu? Ujarnya pada Liu Chun Chao yang berdiri sambil membawa pedang. Tanpa banyak tanya Liu Chun Chao pun maju dengan pedangnya, sementara pedang Ding Tao diserahkan pula. Padanya, Ximen Lisi memandangi mereka berdua dengan senyum di kulum. Dia pun menengok ke arah para pengikutnya yang ada di sana. Xiau, ambilkan aku toya yang biasa kupakai untuk berlatih. Dengan tangkas, salah seorang pengikutnya pun maju membawa sebuah toya terbuat dari besi. Dengan ringan dia melompat ke atas panggung sambil memanggul toya besi itu, kayu-kayu yang menjadi lantai panggung berderak saat orang itu menginjakan kakinya di atas panggung. Setiap langkahnya membawa suara berderik-derik dari panggung yang terbuat dari kayu. Bisa dibayangkan, seberapa berat toya besi yang dia panggul. Liu Chun Chao yang memandangi orang tersebut, dengan prihatin berbisik pada Ding Tao, ketua, berhati-hatilah. Otaknya sungguh panjang, bukan lawan yang mudah dihadapi. Bisa jadi apa yang dia lakukan tadi, adalah usaha untuk memancing emosi ketua saja. Ding Tao terdiam untuk beberapa lama, kemudian menganggukan kepala sambil tersenyum pada Liu Chun Chao. Titik. Aku mengerti paman, jawabnya singkat. Baiklah, kalau begitu aku turun dulu ketua, jawab Liu Chun Chao. Ding Tao hanya menganggukan kepala sekali lagi sebelum perhatiannya tertuju sepenuhnya pada ksimen li si yang sekarang sudah membolang-balingkan toya besi yang ada di tangannya. Toya besi yang berat bisa diagerakan dengan mudah, seperti memainkan toya kayu biasa. Pameran tenaga luar yang luar biasa ini saja sudah mengundang decak kagum banyak orang yang menyaksikan. Mereka yang condong pada Ding Tao pun merasa jantungnya berdebaran lebih kencang. Di satu sisi adalah ksimen li si dengan penampilannya yang meyakinkan, memainkan sebuah toya besi yang berat dengan mudahnya. Di pihak lain, adalah Ding Tao dengan tangan kiri masih terbebat dan digantungkan dengan menggunakan selembar kain ke atas pundaknya, di tangan kanannya sebagai ganti pedang pusaka yang bisa memotong besi seperti memotong sayur, hanyalah sebilah pedang biasa. Apa kita mulai sekarang? Tanya ksimen li si sambil tersenyum-senyum. Silahkan dimulai, jawab Ding Tao singkat. Tanpa banyak menawar lagi ksimen li si pun menggerakkan toya besinya sambil berseru, awas serangan. Suara angin menderu mengikuti bergeraknya toya besi yang mengebah Ding Tao dengan kuat dari sisi kanan ksimen li si. Toya berat dan kuat, Ding Tao tidak ingin mencoba-coba kekuatan pedangnya dengan menangkis serangan itu. Ding Tao pun memilih untuk menyikir ke belakang sembelari terus memperhatikan lawan. Toya besi yang berat, setelah berputar tentu tidak mudah dihentikan, tapi memang tidak percuma ksimen li si dikatakan sebagai seorang jenius dalam ilmu silat. Toyanya terus berputar, mengikuti alurnya, di saat toya sedang berputar, giliran tendangan kaki kiri ksimen li si yang mencuat keluar. Pedang Ding Tao yang sejak tadi disimpan saja di belakang punggung, dengan cepat bergerak menusuk ke arah kaki yang menyerang. Sebelum pedang sampai mencium kaki ksimen li si, kaki kiri sudah ditarik kembali ke belakang sementara Toya besi kembali muncul dari sisi kanan tubuhnya dan kembali menyerang Ding Tao dengan kekuatan yang berlipat ganda. Tapi yang banyak disebut orang sebagai jenius dalam dunia persilatan bukan hanya ksimen li si seorang. Tentu saja Ding Tao sudah bersiap dengan serangan Toya yang berikutnya. Tubuhnya dengan cepat meliuk, merendah, menghindari serangan Toya, Sementara pedangnya masih terus bergerak mengikuti gerak kaki ksimen li si yang ditarik mundur, kali ini arahnya berubah ke arah pergelangan tangan ksimen li si. Ksimen li si pun melompat mundur tanpa sedikit pun membatalkan gerak Toyanya yak berputaran di sekitar tubuhnya, hanya arahnya yang digeser sedikit sehingga sekarang mengarah tubuh Ding Tao yang merendah. Dari posisi yang rendah, tentu tidak mudah untuk bergerak, tapi nyatanya Ding Tao masih bisa menghindar. Bisa dikatakan sejak awal dia menyerang kaki ksimen li si yang menendang dia sudah memperkirakan perubahan ini, dengan cekatan dia menegakkan tubuh sambil melompat ke depan, membiarkan Toya lewat di bawah tubuhnya dengan sendirinya. Sementara pedangnya sendiri masih sekarang ganti mengejar ke arah wajah ksimen li si. Demikianlah Ding Tao menghindari serangan Toya yang kembali datang, tanpa sedikit pun mengendurkan serangannya atas ksimen li si. Kembali ksimen li si dipaksa untuk mundur selangkah, kali ini dia menahan tenaga berputar yang keluar dari gerak putar Toya besinya. Dibantu dengan munculnya tenaga tolak saat ujung Toya besinya menghantam lantai panggung, Toya itu pun kali ini bergerak ke arah yang berlawanan. Sementara kaki Ding Tao yang sudah menjejak lantai, dengan cepat bergerak menghindar ke belakang. Toya besi ksimen li si yang kehilangan sasaran untuk kesekian kalinya kembali berubah arah, sementara tangan yang di depan menahan lajunya Toya besi, tangan yang di belakang menggerakkan pangkal Toya ke atas. Kemudian dengan gerakan yang sebat, ksimen li si menusukan Toya dari posisi tersebut. Dengan tangan di depan bekerja sebagai penahan, tangan di belakang dan ditambah berat Toya itu sendiri sebagai pendorongnya, Toya itu pun melaju pesat mengejar Ding Tao yang mundur ke belakang. Mengapa di serangan yang pertama Ding Tao menyurut mundur ke belakang? Mengapa di serangan yang kedua, saat ksimen li si menendang dia justru maju menyerang, jika dia tahu bahwa serangan Toya yang kedua kalinya sudah siap untuk menyambar? Mengapa setelah dua kali menyerang, ksimen li si mengganti pola serangannya? Dan mengapa pula Ding Tao menghentikan serangannya? Pada serangan Toya yang pertama, Ding Tao memilih mundur ke belakang, karena dia tahu bahwa tenaga putaran Toya masih bisa dikendalikan dengan baik oleh ksimen li si, jika dia maju menyerang maka ksimen li si bisa mengubah arah serangan Toyanya setiap saat dan itu berbahaya bagi Ding Tao yang bersenjata lebih ringan. Pada serangan yang kedua, meskipun Ding Tao tahu bahwa tendangan ksimen li si hanyalah pancingan, sebuah serangan yang digunakan ksimen li si sekedar untuk mengisi kekosongan di antara serangan Toyanya, Ding Tao berani maju ke depan. Karena pada saat Toya kembali menyerang dirinya untuk kedua kalinya, tenaga putar Toya sudah dua kali lipat dari tenaga pada serangan sebelumnya. Dengan demikian, meskipun Toya datang lebih cepat dan lebih kuat, jika Ding Tao menghindar ke arah lain, tidaklah mudah bagi ksimen li si untuk mengubah arah serangannya. Dengan laju dan arah Toya yang bisa diperkirakan, Ding Tao tidak perlu mengkhawatirkan serangan Toya ksimen li si dan dengan pedang yang tajam dia bisa melukai bagian tubuh ksimen li si yang manapun yang bisa dia capai. Pada putaran Toya besi yang ketiga, ksimen li si yang mampu mengukur kekuatannya, justru mengeluarkan sedikit tenaga untuk mengurangi tenaga putar Toya besinya. Sehingga Toya besinya masih menyerang Ding Tao dengan hebat, tapi tidak secepat dan sekuat serangan yang kedua. Dengan mengurangi tenaga putar Toya besinya, Toya besi ksimen li si pun kembali dapat diakendalikan dengan lebih bebas. Ding Tao yang menyadari hal ini, tidak lagi melanjutkan serangannya, karena dia paham bahwa setelah gerakan menebas ke bawah itu, tenaga putar dari Toya besi akan jauh berkurang dan Toya bisa bergerak kemana saja dengan cepat. Sebelum dirinya terjebak dalam permainan Toya besi ksimen li si, Ding Tao memilih untuk bergerak keluar. Ksimen li si yang tidak ingin melepaskan Ding Tao begitu saja, sekali lagi menyerang Ding Tao, Tapi kali ini dengan gerakan menusuk. Gerakan menusuk lurus ke bawah dan tidak melingkar. Tenaga serang yang keluar tetap berbahaya bagi Ding Tao, tapi kalaupun serangan itu bisa dihindarkan, maka tidak akan berupa gerakan mengalir yang melipat gandakan tenaga serang untuk kedua kalinya. Serangan itu akan terhenti pada saat ujung Toya memukul lantai dan bisa dengan segera ditarik untuk serangan berikutnya. Demikianlah yang terjadi, gerak mundur Ding Tao tidak kalah cepat dengan Toya yang menusuk deras ke arah dirinya. Ujung, Toya membentur lantai panggung, selisih beberapa jari di depan kaki Ding Tao, sebelum dengan cepat ditarik kembali ke posisi semula oleh ksimen li si. Ilmu pedang yang bagus, ujar ksimen li si memuji. Toya besi yang mengerikan, sahut Ding Tao balas memuji. Menyusul jawaban Ding Tao, Toya besi ksimen li si pun kembali menusuk dengan cepat ke depan, tidak berani menangkis serangan Ding Tao memilih bergerak ke samping sambil berusaha maju ke depan, mempersempit jarak di antara mereka. Namun serangan ksimen li si kali ini sudah terukur benar tenaganya. Cepat untuk menyerang, cepat pula kembali ke posisi semula. Seperti jarum mesin jahit yang bergerak ke bawah dan ke atas dengan cepat, Toya besi ksimen li si bergerak maju dan mundur dengan cepat, mengejar Ding Tao kemanapun dia pergi. Kali serangan sebelum gerakan Toya ksimen li si menurun kecepatannya, seketika itu juga ganti Ding Tao yang mengejar maju ke depan. Meskipun tenaga ksimen li si sempat menurun, bukan berarti dia mudah untuk diserang. Kali ini Toya besinya bergerak berputaran di sekitar tubuhnya membentuk benteng pertahanan. Ding Tao yang bersenjatakan. Pedang tidak ingin pedangnya membentur Toya besi ksimen li si yang berat. Jika ksimen li si berdiri dam di tempat, sembari menggerakkan Toya besinya mengelilingi tubuhnya, maka ganti Ding Tao bergerak dengan cepat di sekeliling ksimen li si berusaha menemukan lubang untuk diserang. Seperti seekor lebah yang mengelilingi bunga, hanya saja bunga yang satu ini bukan hanya batangnya berduri, salah perhitungan sedikit saja bukan ksimen li si yang terluka tapi justru pedang atau bahkan lengan Ding Tao yang patah terlanggar oleh Toya besi. Setelah beberapa tarikan nafas, mulailah tenaga ksimen li si kembali terkumpul. Bagaimana bisa? Bukankah ksimen li si harus memutar Toyanya untuk membentuk benteng pertahanan? Sekilas memang terlihat seperti itu, tapi dengan memegang Toya di titik keseimbangannya, maka dengan tenaga yang relatif kecil ksimen li si pun bisa memutar Toya besi itu dengan cepat mengitari tubuhnya. Tenaga yang membentuk benteng pertahanan itu sendiri adalah tenaga putar yang timbul dari berat Toya besi itu sendiri. Ksimen li si hanya perlu mengeluarkan sedikit tenaga untuk menjaga agar Toya tetap berputar dan berputar mengikuti jalur yang dia inginkan. Begitu tenaganya kembali, ganti ksimen li si yang menyerang dari berputar untuk bertahan, Toya itu pun berputar untuk menyerang. Demikian kedua tokoh muda terbaik di zaman itu, bergantian saling menyerang dan bertahan dengan cepat. Jurus berganti jurus, tanpa terasa jurus sudah berlalu, peluh sudah membasahi tubuh keduanya. Apalagi ksimen li si yang harus terus menerus menggerakkan Toya besi yang berat. Meskipun daya kekuatan itu timbul dengan sendirinya oleh karena gaya berat dari senjata itu sendiri, tenaga yang dikeluarkan ksimen li si untuk mengatur gerak dari senjata itu sudah tentu lebih besar dibandingkan Ding Tao yang bersenjatakan sebilah pedang. Beberapa kali Toya besi ksimen li si sempat mampir ke tubuh Ding Tao, namun berbekal ilmu kebalnya yang sudah mulai dia terapkan perlahan-lahan sejak mereka mulai berhadapan, tubuh Ding Tao tidak mengalami cedera yang berarti. Nyata meskipun ksimen li si sudah mengetahui keadaan Ding Tao, toh bukanlah perkara yang mudah untuk menyerang titik lemah pemuda itu. Baik lengan kirinya yang patah ataupun kepalanya, beberapa kali menjadi sasaran Toya besi ksimen li si yang ganas, tapi Ding Tao bisa menjaga dengan baik titik-titik lemah pada dirinya. Dibarengi dengan ilmu kebal yang diaterapkan, pertahanan pemuda itu pun jadi kokoh tak tertembus oleh serangan-serangan ksimen li si. Namun bukan berarti ilmu kekebalan yang diaterapkan itu tidak memiliki harga, karena untuk menerapkan ilmu kebal itu sebagian konsentrasi Ding Tao jadi terpecah, antara pengaturan hawa murni untuk membentuk benteng tak terlihat bagi tubuhnya dan bertarung dengan ksimen li si, sehingga beberapa kali kesempatan untuk menyerang jadi tersiasiakan. Penerapan ilmu itu juga menguras cadangan hawa murni yang dia miliki. Dengan demikian setelah sekian lama bertarung, keadaan mereka berdua tidak bisa dikatakan ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Seandainya saja lengan kiri Ding Tao tidak cedera mungkin dia bisa lebih leluasa dalam bergerak dan mampu mendesak ksimen li si tanpa harus terlalu banyak mengandalkan ilmu kekebalan. Seandainya saja Ding Tao bisa memergunakan pedang pusakannya, maka toya besi itu bisa dibuatnya jadi potongan-potongan kecil dalam waktu singkat. Seandainya saja ksimen li si tidak menggunakan senjata yang demikian berat, sehingga menghasilkan daya serang yang kuat, mungkin Ding Tao tidak perlu terlalu sering bersandar pada ilmu kekebalannya untuk melindungi tubuh, dia bisa memanfaatkan pedangnya untuk menangkis serangan lawan. Tapi dari alasan tersebut terjadi karena kecerdikan ksimen li si dan bukan semata metuk ketidakberuntungan Ding Tao. Bagi para tokoh dunia persilatan yang menyaksikan pertarungan itu, kecerdikan ksimen li si tidak sepenuhnya dipandang sebagai satu kelicikan. Bagaimanapun juga bagi sebagian besar dari mereka, siasat dan strategi adalah bagian dari pertarungan. Semata metu mengandalkan kekuatan dan kecepatan, tidak ubahnya seperti seekor banteng, bukan sesuatu yang pantas dipuji. Di lain pihak, ada pula yang justru bersimpati pada pilihan-pilihan merugikan diri sendiri yang diambil Ding Tao. Seakan tanpa siasat dia menghadapi kecerdikan ksimen li si, murni mengandalkan kepandainya dalam ilmu silat. Meskipun memiliki pedang pusaka, Ding Tao memilih untuk tidak menggunakannya dalam setiap pertarungan yang dia hadapi. Di saat melawan Bai Siksian yang bertangan kosong, bahkan dia tidak mencabut pedangnya, meskipun dia dikenal sebagai pendekar pedang. Ditambah lagi beberapa kali dia bergerak untuk menyelamatkan saingannya yang tersinkir dari bahaya kematian. Ada yang memandang dia terlalu bodoh, ada pula yang memandang dia memegang teguh kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang pendekar. Ada yang memandang dia sebagai seorang pendekar yang lemah hati, ada pula yang memandang dia sebagai pendekar yang penuh belas asih. Betapa berbeda Kera, tiap-tiap orang memberikan arti pada sesuatu yang dia lihat dan dia dengar. Nyata sesungguhnya, penghakiman yang diberikan pada orang lain seringkali lebih mencerminkan keadaan diri sendiri dibandingkan keadaan yang sedang dihakimi. Hati yang keras akan memandang belas kasih orang lain sebagai satu kelemahan, hati yang penuh curiga akan memandang kebaikan orang lain sebagai muslihat yang disembunyikan dan hati yang hanya mencintai diri sendiri akan melihat kebaikan orang sebagai satu kebodohan. Mungkin itu sebabnya, orang berhikmat justru berhati-hati dalam menilai orang lain, sementara orang yang bodoh dengan cepat memberikan penghakiman. Semakin lama semakin sulit bagi Ximen Lisi untuk mengendalikan tenaga dari Toya Besinya, hingga pada satu titik. Dia menyambitkan Toya Besi itu sekuat tenaga ke arah Ding Tao. Toya Besi itu pun meluncur diiringi dengungan yang keras. Menurut perkiraan banyak orang tentulah Ding Tao akan melompat, menghindar, tapi di luar sangkaan orang justru Ding Tao menyambut datangnya Toya Besi itu dengan dada terbuka, meskipun tubuhnya tetap bergerak menyurut ke belakang beberapa kaki. Jika pada pertarungan sebelumnya, biji-biji senjata rahasia yang dilontarkan oleh Tong Baidun terhenti satu cun dari tubuh Ding Tao, kali ini Toya Besi yang dilontarkan Ximen Lisi yang terhenti satu cun jaraknya dari tubuh Ding Tao. Apakah Ding Tao dengan sengaja memamerkan kekuatan ilmu kebalnya? Ataukah Toya Besi itu datang begitu cepat sehingga Ding Tao tidak sempat menghindarinya? Sebelum keheranan mereka itu sempat terlontar, jawabannya sudah bisa dilihat di depan mata. Tidak kalah cepat dari Toya yang dilepaskan, menyusul pada saat yang hampir bersamaan Ximen Lisi menghamburkan senjata rahasia ke arah Ding Tao. Meskipun caranya melemparkan senjata rahasia masih kalah jika dibandingkan dengan Tong Baidun, namun kebrutalan Toya Besi yang dilontarkan sebelumnya seakan menjadi pengalih perhatian. Bagi senjata rahasia yang jauh lebih kecil dan tidak menarik perhatian seperti Toya Besi yang besar dan mengerikan. Di belakang hamburan senjata rahasia itu, masih tersimpan pula kejutan yang lain. Entah sejak kapan di tangan Ximen Lisi sekarang sudah tergenggam sebatang pedang. Rupanya di dalam Toya Besi masih juga disembunyikan sebilah pedang. Dengan metu yang awas dan kecepatan tubuh yang meningkat setelah berganti dengan senjata yang lebih ringan, Ximen Lisi bergerak menyerang Ding Tao. Serangan yang berlapis-lapis ini pun berhasil dimentahkan oleh Ding Tao dengan tenang. Pertama ada menyusut mundur dan menahan serangan Toya Besi dengan menggunakan kekebalan tubuhnya. Begitu Toya Besi itu kehilangan tenaga serang, dengan sangat indah dia menggerakkan tubuh dan pedangnya. Toya Besi yang dilontarkan Ximen Lisi, dibuat bergerak berputaran dengan pedang Ding Tao sebagai porosnya, menjadi tameng melawan hamburan senjata rahasia yang datang. Tentu saja dengan badan dan sebelah tangan, tidak mungkin memutar Toya terlalu lama, ketika pedang Ximen Lisi datang menyerang Ding Tao sudah lepas dari ancaman senjata rahasia dan Toya Besi pun sudah tidak lagi diperlukan. Sambil melompat menghindar dari serangan Ximen Lisi, Toya Besi, dibiarkan saja terjatuh berputaran, menyerang kaki Ximen Lisi yang hendak menginjak lantai setelah melompat menyerang. Baru saja Ximen Lisi berhasil menghindar dari Toya Besinya yang berputaran dengan liar, pedang Ding Tao sudah ganti menyerang. Seandainya Ding Tao bergerak menghindar selain menyurut ke belakang, tentu senjata rahasia Ximen Lisi akan menghadang jalannya. Saat Ding Tao kerepotan, tentu pedang Ximen Lisi akan memanfaatkan lubang yang tercipta. Namun setiap serangan Ximen Lisi sudah diantisipasi oleh Ding Tao. Pemuda itu yakin sepenuhnya bahwa Ximen Lisi bukan orang yang mudah merasa putus asa, sehingga melemparkan senjata yang dia gunakan tanpa menyiapkan sesuatu di baliknya. Oleh karena itu ketika Toya Besi dilontarkan, Ding Tao pun menajamkan meta, membiarkan pedang di tangan kanannya dalam keadaan siap bergerak, sambil menggunakan ilmu kekebalannya untuk menahan lajunya Toya Besi yang datang. Dari diserang berbalik menjadi penyerang dalam satu jurus yang sama, mereka yang menyaksikan mau tidak mau. Berdecak kagum dan mengakui keahlian Ding Tao bermain pedang, ketenangan dan kemampuannya membaca keadaan. Dari keuntungan yang berhasil diciptakan Ximen Lisi, dua di antaranya sudah hilang. Setelah tenaganya terperas akibat menggunakan Toya Besi yang berat tanpa memberikan hasil yang maksimal, sekarang Ximen Lisi dipaksa untuk bertarung menggunakan pedang yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Toya Besinya. Dengan sendirinya tenaga serangnya jauh lebih menurun, karena sekarang Ding Tao tidak perlu takut untuk mengadu senjata. Meskipun senjata Ding Tao bukanlah sebuah pedang pusaka, tapi kualitasnya tidak di bawah pedang milik Ximen Lisi. Keadaan pun berbali jadi tidak menguntungkan bagi Ximen Lisi. Meski bukan berarti Ding Tao bisa mengalahkannya dengan mudah. Di balik jubah luar yang lebar itu, entah masih ada senjata apalagi yang tersembunyi. Banyaknya variasi serangan dan jenis ilmu yang dimiliki Ximen Lisi terbukti menjadi ancaman yang tidak keringan bagi lawan-lawannya. Apakah kali ini Ding Tao juga akan jatuh, mengikuti Leijan Feng dan Lu Jing Yun, yang sudah termakan kelihayan Ximen Lisi? Sepertinya tidak. Meskipun masih berusia muda, Ding Tao dengan hati-hati menjaga kedudukannya yang lebih baik. Pemuda itu tidak terburu nafsu menggunakan kesempatan yang ada untuk mengakhiri perlawanan Ximen Lisi secepatnya. Serangan-serangannya cepat tapi terukur, meskipun Ximen Lisi tidak bisa dijatuhkan dalam satu serangan, namun Ximen Lisi pun tidak menemukan celah dalam pertahanan Ding Tao yang bisa dimanfaatkan untuk membalikan keadaan. Perlahan namun pasti Ximen Lisi didesak oleh serangan-serangan Ding Tao. Bagi mereka yang sudah pernah bertarung dengan Ding Tao, dengan yakin mereka memprediksikan kemenangan Ding Tao. Ketika Ding Tao sudah mulai memainkan jurus-jurusnya dengan mantap seperti saat ini, jarang terjadi ada yang bisa lolos dari permainan pedangnya. Ximen Lisi bukanlah perkecualian, meskipun Ximen Lisi memiliki banyak akal dan terbukti tidak kalah dalam hal kekayaan ilmu dan ketajaman pengamatan. Tapi ilmu pedang Ximen Lisi tidaklah sematang ilmu pedang Ding Tao. Serangan Ding Tao lebih tajam dan lebih mantap, variasi perkembangan jurus pedang yang dimilikinya jauh lebih kaya. Pada saat-saat seperti inilah baru terasa kekurangan Ximen Lisi yang memilih untuk tidak mendalami satu jenis senjata saja. Seperti tukang sulap yang sudah kehabisan tipuan, Ximen Lisi tidak memiliki apa-apa lagi untuk digunakan melawan Ding Tao. Pertarungan jadi berlangsung lebih lama dari yang diperlukan, karena Ding Tao ragu-ragu, dengan care apa dia bisa mengalahkan Ximen Lisi tanpa melukainya dengan parah. Tadinya dia berharap, bisa membuat Ximen Lisi terjebak dalam permainan pedangnya, perlahan-lahan diarahkan pada satu posisi di mana Ximen Lisi tidak memiliki jalan lain lagi. Seperti Tong Baidon yang ditodong ujung pedang dikeningnya. Siapapun yang melihat bahkan Tong Baidon pun sendiri tidak akan bisa mengelak bahwa Ding Tao telah menang, tanpa Ding Tao harus membuat lawannya jatuh tergeletak, penuh luka dan tak berdaya di atas panggung. Berbeda antara keinginan dan keadaan yang sesungguhnya, Ximen Lisi memang cerdik, tidak kalah cerdik dibandingkan Ding Tao. Ilmunya pun sangat beragam, sehingga pengamatannya atas serangan-serangan Ding Tao tidak berada di bawah Ding Tao. Demikian pula kecepatan dan ketepatan diadalam mengambil keputusan. Akibatnya sekian lama Ding Tao berusaha mendesak Ximen Lisi pada posisi mati tersebut, tidak juga dia berhasil. Jika Ding Tao mau mengeraskan hati, maka bisa saja serangannya berhasil masuk. Namun Ximen Lisi akan mati atau terluka parah, tanpa sempat menyerah. Satu hal yang tidak diingini Ding Tao dan agaknya Ximen Lisi pun mengerti hal ini. Sehingga jika Ximen Lisi dihadapkan pada pilihan yang beresiko, tanpa ragu pendekar muda itu mengambil jalan tersebut, karena yakin bahwa Ding Tao tidak akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melukainya. Hal ini tentu tidak luput dari pengamatan sekian orang yang menyaksikan. Suara desahan panjang terdengar di sana-sini. Entah dari mereka yang memandang Ding Tao seorang yang lemah hati, atau mereka yang menyesali betapa Ximen Lisi keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan. Bukan hanya mereka yang menyaksikan saja yang mulai hilang kesabarannya, Ding Tao pun ikut mulai hilang kesabarannya. Terutama karena dia menyadari bahwa tenaganya mulai melemah. Baik dia maupun Ximen Lisi semakin lama akan semakin kehabisan tenaga. Dengan tenaga yang kurang, maka penguasaan atas senjata dan pelaksanaan jurus-jurus pun jadi berkurang. Jika diteruskan maka bukan tidak mungkin Ding Tao akan melukai Ximen Lisi tanpa sengaja. Atau bisa juga Ximen Lisi yang memenangkan pertarungan akibat kesalahan Ding Tao dalam melakukan jurus-jurus pedangnya. Sehingga akhirnya Ding Tao pun memutuskan untuk mengakhiri. Pertarungan ini secepat mungkin, sebelum dia semakin banyak kehilangan kendali atas jalannya pertarungan. Dalam keadaannya itu, pemuda ini pun teringat pada cerita-cerita kepahlawanan yang sering dia dengar di masa kanak-kanaknya. Bagaimana seorang pendekar pedang menunjukkan kelebihannya atas lawan dengan memutuskan ikat kepala lawan tanpa melukai, atau mungkin memotong putus beberapa kancing baju lawan sekedar untuk menunjukkan bahwa jika dia mau dia bisa saja membunuh lawan. Kisah itu tentu saja menjadi kisah yang membuat semangat Ding Tao yang masih kanak-kanak semakin berkobar untuk belajar ilmu silat, terutama ilmu pedang. Namun dengan beranjak dewasanya Ding Tao kecil, Ding Tao semakin menyadari bahwa hal itu mudah diceritakan dan dibayangkan, tapi sesungguhnya sulit untuk dilaksanakan. Namun setelah berkutat sekian lama tanpa hasil Ding Tao memutuskan untuk mencoba. Meskipun dia tidak yakin bisa melakukan seperti apa yang dikisahkan dalam kisah-kisah kepahlawanan itu. Setidaknya dia memiliki keyakinan, bahwa kalaupun sampai si menelisi terluka, dia tidak akan terluka terlalu parah. Setidaknya lukanya masih bisa disembuhkan dan tidak mengancam jiwanya. Setelah mengambil keputusan maka dengan sendirinya keraguan dan kekhawatiran yang berlebih menghilang. Permainan pedang Ding Tao pun jadi semakin mantap. Dalam satu gerak tipu, pedang Ximen Lisi yang menangkis serangan pedang Ding Tao yang menyerang bahu kanannya, justru dibuat bergerak terlalu jauh keluar. Sebaliknya pedang Ding Tao dengan cantik bergerak melingkar, seperti sedang menyusuri pedang Ximen Lisi dengan lembut, kemudian berbalik arah menyerang ke arah tubuh Ximen Lisi. Ding Tao tidak terlalu berambisi untuk memutuskan ikat kepala Ximen Lisi, kepala yang lebih kecil dibanding tubuh, jadi sasaran yang lebih sulit. Belum lagi meskipun pedangnya hanya menggores tipis, jika yang kena adalah metu bukankah Ximen Lisi akan menjadi buta. Jika sampai ujung hidungnya terpotong atau timbul goresan luka memanjang, bukankah hal itu akan menjadi cacat yang dibawa seumur hidup. Perasaan Ding Tao yang halus tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena itu dia memutuskan untuk berusaha, menyobek saja baju di bagian jantung Ximen Lisi, sebagai tanda, bahwa jika dia ingin dia bisa menusuk jantung Ximen Lisi dan membunuhnya. Brett, suara baju yang tersobek. Bersamaan dengan kejadian itu terdengar pekihkan terkejut dari dua tempat. Yang pertama dari bawah panggung, dari salah seorang penonton, terdengar suara dua orang pria berseru kaget. Yang kedua adalah dari atas panggung sendiri, pekihkan terkejut yang nadanya terlalu tinggi bagi seorang laki-laki. Kalau bukan laki-laki tentu seorang perempuan atau tepatnya seorang gadis. Tapi di mana ada seorang gadis di atas panggung itu? Yang ada adalah Deng Tao dan Ximen Lisi. Deng Tao sedang berdiri terpaku dengan metu, terbelalak oleh rasa kejut dan mulut terbuka, hendak berbicara namun otaknya terlampau bingung hingga tak bisa bersuara. Ximen Lisi berdiri dengan wajah pucat lesi, pipi bersemu merah muda dan mati membara. Tangannya tidak lagi memegang pedang, namun memegangi bagian dari jubah luar dan bajunya yang terobek oleh sabetan pedang Deng Tao. Hampir berbarengan dua sosok melompat ke atas panggung, ketika mereka sudah mendarat, orang pun segera mengenal siapa mereka berdua. Yang pertama adalah ZH Uji Yuzhan dan yang menyusul belakangan namun sampai di saat yang bersamaan adalah Lu Jing Yun. ZH Uji Yuzhan tidak mempedulikan Deng Tao, tidak pula ambil pusing dengan Lu. Jing Yun yang bergerak menengahi ZH Uji Yuzhan dan Deng Tao seandainya, seakan-akan dia khawatir jika dua orang itu akan bentrok di atas panggung. Sulin, apakah kau tidak apa-apa? tanya ZH Uji Yuzhan pada Ximen Lisi. Ximen Lisi yang disapa dan ditanya dengan nama Sulin tidak menjawab pertanyaan ZH Uji Yuzhan dengan segera, matanya masih memandangi Deng Tao dengan tajam. Deng Tao yang akhirnya berhasil juga menguasai keterkejutannya, apalagi dengan hadirnya Lu Jing Yun dan ZH Uji Yuzhan dengan cepat merangkapkan tangan di depan dada dan menunduk dalam-dalam. Maaf, tidak sengaja. Kuharap Nona tidak salah paham, maksud hati hanya memastikan kemenangan tanpa melukai siapa-siapa, ujarnya dengan sangat sopan. Setelah sekian lama diceritakan, rasanya para pembaca sudah bisa menduga dengan sendirinya apa yang barusan terjadi. Seharusnya penulis tidak perlu menceritakan lebih panjang, tapi mungkin karena dia mengejar setoran, harus menulis sekian ribu kata, ditulisnya juga penjelasannya. Segera setelah, pedang Deng Tao menyambar, persis seperti yang dia harapkan, meta pedangnya berhasil merobek jubah luar dan baju bagian atas dari ksimen lisi tanpa mengenai tubuh ksimen lisi. Pameran ketepatan ini sendiri, sungguh mengagumkan, meskipun jika Deng Tao ditanya maka dia akan menjawab dengan jujur bahwa dari bagian hal itu terjadi karena keberuntungan saja dan bukan murni berdasarkan kemampuan. Harusnya selesai sampai di situ, tapi cerita tidak berhenti di sana, dalam waktu yang sekejapan itu helai baju yang terkoyak menunjukkan bagian dada ksimen lisi dan membongkar rahasianya. Kejut dan malu, ksimen lisi pun berteriak, lupa sudah dengan pedang dan pertarungan, yang teringat hanyalah secepat mungkin menangkap jubah luar yang terkoyak dan menutupkannya ke bagian dada yang sempat sekilas terbuka. Tapi sampai di sini tentu belum menjawab, mengapa pula Z.H.U.J.U.ZHAN dan Lu Junyun ikut berteriak kaget dan mereka berdua susul-menyusul melompat ke atas panggung. Dari sapaan Z.H.U.J.U.ZHAN, bisa kita simpulkan pendekar muda ini sudah mengetahui rahasia ksimen lisi dan nama asli ksimen lisi adalah Sulin, entah apa nama marganya. Untuk lebih jelasnya ada. Baiknya, beberapa puluh kata yang dibuang percuma oleh penulis dihentikan dulu sampai di sini. Setelah mendengar Ding Tao meminta maaf, wajah ksimen lisi atau nona suli ini pun dengan cepat melunak, sekarang wajahnya tidak segarang tadi. Sekarang dia menundukan wajahnya yang bersemu merah dan pendekar tertampan di Provinsi Sanksi ini pun jadi makin terlihat tampan, atau lebih tepatnya terlihat cantik. Tubuhnya terhitung tinggi bagi ukuran seorang gadis, tadinya jubah luar yang diakenakan mengesankan tubuh yang kekar di balik jubah itu, tapi sekarang saat tangannya menarik jubah itu kuat-kuat untuk menutupi dadanya, barulah terlihat, mungkin benar terhitung kekar bagi ukuran seorang gadis, tapi lekak-lekuk tubuh seorang gadis tidaklah hilang oleh karenanya. Justru di bagian yang harusnya menonjol maka benar-benar menonjol dan di bagian yang rata, benar-benar rata, dengan lekukan yang menggoda. Meskipun terkesan ke laki-lakian, ada pula daya tarik sendiri yang muncul dari nona yang gagah ini. Z.H.U.C.U.Z.H.N. yang tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, mengulangi lagi pertanyaannya itu, Sulin, apakah kau baik-baik saja? Mendengar pertanyaan Z.H.U.C.U.Z.H.N., Ksimen Lisi atau Sulin mengangkat wajahnya dan menyemprot pemuda itu dengan keras, kenapa juga masih tanya-tanya? Memangnya matamu itu buta? Tidak bisa melihat. Atau saat ini aku sedang tertelungkup bersimbah darah? Pakai matamu, menurutmu aku baik-baik saja atau tidak? Merah padam sudah wajah Z.H.U.C.U.Z.H.N. disemprot oleh Ksimen Lisi disaksikan oleh hampir seluruh tokoh dunia persilatan yang hidup di masa itu. Meski demikian pemuda itu tidak berubah menjadi marah pada Ksimen Lisi atau Sulin, kemarahannya justru dialihkan pada Ding Tao yang berdiri serba salah, tidak tahu harus berbuat apa karena keadaan tiba-tiba mengarah pada situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Ding Tao, Z.H.U.C.U.Z.H.N. menanyainya dengan keras, Ketua Ding Tao, seorang laki-laki yang terhormat, mengapa berbuat demikian rupa? Mempermalukan seorang gadis di hadapan sekian banyak orang. Sekarang apa yang hendak ketua lakukan? Bagaimana tanggung jawab ketua pada Nona Asulin? Wajah Ding Tao jadi ikut memerah, bagaimanapun juga dia merasa bersalah juga dalam hal ini, dengan sedikit terbata dia. Pun menjawab, tentang hal itu, tentang hal itu sekali lagi aku katakan, adalah bukan kesengajaan. Belum selesai Ding Tao berbicara, Ksimen Lisi sudah menyergah Z.H.U.C.U.Z.H.N. Hei, apakah kau marah karena perkataanku? Kalau memang marah, labrak saja aku? Mengapa juga kau menyalahkan orang yang tidak bersalah? Ah apa mau dikata, maksud Z.H.U.C.U.Z.H.N. maju membela Ksimen Lisi, tapi Ksimen Lisi yang dibela justru membela Ding Tao yang menurut Z.H.U.C.U.Z.H.N. sudah mempermalukan Ksimen Lisi. Pemuda itu pun tergagau dan tidak bisa menjawab. Melihat keadaan Z.H.U.C.U.Z.H.N. mau tidak mau Ding Tao pun merasa kasihan. Dia bisa merasakan perasaan pemuda itu, seandainya dia yang ada di posisinya, entah seperti apa wajahnya saat ini. Lu Jing yang sepertinya lega karena Z.H.U.C.U.Z.H.N. tidak sampai bentrok dengan Ding Tao, menggamit tangan Z.H.U.C.U.C.U.Z.H.N. Sudahlah Saudara Z.H.U.C.U.Z.H.N., lupakan saja masalah ini, bukankah tentang keberadaan sulit sebagai seorang wanita memang tidak ada seorang pun yang tahu. Kau tidak bisa menyalahkan Ketua Ding Tao atas apa yang terjadi kali ini. Ujar Lu Jing yang berusaha mendamaikan suasana hati Z.H.U.C.U.Z.H.U.C.U.Z.H.N. Ding Tao yang ikut bersimpati dengan cepat merangkapkan Tangan dan sedikit membungkuk pada Z.H.U.C.U.C.U.Z.H.N. Saudara Z.H.U.C.U.C.U.C.U.C., aku sungguh minta maaf atas apa yang terjadi barusan Kukira Nonasulin tentunya adalah sahabat dekat saudara Z.H. Uji Yuzhen. Atas apa yang terjadi atas dirinya, aku dengan setulus hati memohon maaf pada kalian berdua. Lu Jing mengangguk puas dengan sikap rendah hati Ding Tao, sementara Z.H. Uji Yuzhen menganggukkan kepala menerima maaf Ding Tao, sambil menggumamkan beberapa patah kata maaf. Setelah disergah dari berbagai jurusan, kemudian dia mendapatkan tanggapan yang simpatik dan rendah hati dari Ding Tao, membuat emosi sesaat yang menggelapkan pertimbangannya hilang pada saat itu juga. Dengan penuh rasa syukur Lu Jingyun menepuk-nepuk bahu Z.H. Uji Yuzhen, sepertinya semua sudah beres. Tiba-tiba aksi menelisi memelototi Ding Tao dan bertanya, eh, mengapa juga kau malah meminta maaf padanya? Sudah jelas dia yang bersalah dalam hal ini, kau meminta maaf padanya. Kan justru membuatku seperti orang yang bersalah, karena sudah mengingatkan dia? Eh, ah, tentu saja bukan seperti itu maksudnya. Nona Sulin, ku harap kau mengerti, biarlah urusan ini disudahi sampai di sini, ujar Ding Tao tergagap. Sebelum Sulin atau Ximen Lisi bicara lebih panjang, di luar tahu mereka sudah hadir di atas panggung, Biksu Hongzhen, Pendeta Chongxan, Tetua Xun Xiaoma, Biksu Nihuan Feng, Zhong Meixia dan Guang Yang Puang. Wajah dua orang yang terakhir, kurang sedap dipandang, tapi toh mereka bukan orang yang mudah ditebak perasaannya. Biksu Hongzhen dengan wajah ramah dan senyum lebar menepuk pundak Ding Tao, sebelum kemudian menoleh ke arah Ximen Lisi. Ah, rupanya ketua Ximen Lisi yang terkenal dari San Xsi adalah seorang gadis muda belia lagi jelita. Benar-benar sebuah kejutan, ku harap Nona bisa memaafkan kesalahan sikap beberapa orang muda ini. Jika tidak keberatan, biarlah persoalan di antara kalian bisa diselesaikan secara pribadi setelah semuanya selesai. Bagaimana menurut Nona, ujar Biksu Hongzhen dengan ramah. Bahkan Ximen Lisi yang tidak punya rasa takut ini pun masih merasa segan pada ketua Saolin yang berilmu tinggi namun rendah hati ini. Maafkan sikapku, memang benar aku menyembunyikan identitasku yang sesungguhnya, bahkan para pengikutku pun hanya sedikit yang tahu. Nama Xiao Tei yang sebenarnya adalah Wong Sulin, jawab Ximen Lisi atau Wong Sulin dengan sopan. Wong Sulin, apakah puteri dari pelajar berbudi Wang Yang Hong? Tanya Biksu Hongzhen dengan pandang tertarik. Dengan hormat Wong Sulin menjawab, benar Biksu. Ah, rupanya begitu, apakah adik Hong Ti baik-baik saja? Tanya Biksu Hongzhen setelah terdiam sejenak, di sisinya pendekta Chongxan ikut mendengarkan dengan penuh perhatian.